Jadi kita memahami apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, radikalisme itu adalah makna negatif yang tercantum dalam undang-undang kepada undang-undang periswa dan ekstremisme. Bahwa kita memang tentu yang pertama anti-Pancasila dan pro-silafah. Ini bukan hanya pro-silafah, pro-kiri juga iya gitu kan. Itu yang perlu penyempurnaannya, biar kita nggak beresannya hanya pada satu paham. Kita bukan hanya silafah yang kita tolak, Imarot juga kita tolak, Kerajaan juga kita tolak. Karena kita juga ada kesepakatan di dalam bernegara kita berdasarkan KRI. Namanya kadang kita mengajarkan paham taksiri, yang kita pahami adalah orang yang mengkafir-kafirkan. Bukan sekedar kafir, karena kafir, musyrik, dan mu'min itu satu term yang pasti diajarkan di dalam agama. Salah satu ciri ataupun kriteria yang digambarkan oleh lembaga yang mengeluarkan edarin ini mengenai ciri-ciri penceramah radikal, Ustaz. Baru keluarkan oleh lembaga resmi dari negara kita, katanya salah satunya dalam pertentangan dengan atau menguruh dalam ceramahnya itu untuk anti-Pancasila atau dengan kearifan lokal. Apakah ini sesuai dengan Islam itu sendiri atau seperti apa, Ustaz? Apakah lembaga ini juga sudah mengambil tugas yang tidak semestinya, Ustaz? Atau jangan-jangan kita termasuk dalam daftar itu, Ustaz? Sebenarnya, ikhwanifillah, ini kan semuanya penafsiran. Penafsiran. Ya, orang misalnya rajin ke mesin, memelihara jenggut, celana cingkram, kemudian bawa Quran kemana-mana. Kan dianggap radikal. Kan asumsi. Asumsi yang dibangun di atas apa? Kecurigaan. Karena bisa saja, ada orang yang radikal yang punya ciri khas seperti itu. Kalau gitu nanti, kalau asumsi ini yang dibangun, nanti kalau kita lihat orang yang korupsi, berdasi. Kalau ini yang dikembangkan, pemikiran seperti ini, nanti akan terjadi setiap orang berdasi, pasti korupsi. Kacau banget. Ada orang menggunakan kesempatan mencuri dengan pakai cadar. Terjadi kasus. Dua, tiga, empat, mungkin seratus kali. Apakah dengan demikian, setiap yang bercadar itu pecuri? Ini menimbulkan perang jiwa yang luar biasa. Seperti yang tadi, orang Turki tadi, Arab mengkhianat. Sekarang Nabi orang Arab. Berarti mereka, kan, kita satu syarikat mencintai Nabi SAW. Nah, sekarang, orang bisa saja membuat asumsi, orang yang rajin baca Quran, berarti anti-Pancasila. Sehingga dibuat pertanyaan, ya kalau bertentang Al-Quran ke Pancasila, Anda ikut mana? Ia ikut Pancasila atau itu? Dikatakan anti-Pancasila. Analogi ini, kita jawab. Bila bertentangan perintah ayah dan ibu, dalam suatu masalah, ibu bilang, Nak, kamu jangan pergi lebih dari tiga hari. Karena bapaknya tahu tiga hari tidak cukup. Ya, dia bilang, kamu jangan pulang sebelum selesai urusan. Nak tiga hari, enam, empat hari. Lalu dia ikuti ayahnya dan ikut ibunya. Apakah hal seperti ini langsung dikatakan anti-ibu? Nah, apakah orang ini anti-ibunya? Tidak, tidak anti. Nah, bila sekarang misalnya, ya, menurut Pancasila begini, menurut Al-Quran dan hadis seperti ini misalnya. Anggap di bertentangan Al-Quran dan hadis dengan Pancasila, anggap bertentangan. Lalu saya ikuti Al-Quran dan hadis. Apakah saya otomatis anti-Pancasila? Ya, tidak. Jelas, ya. Sekarang, negara punya undang-undang anti-korupsi. Ya, kan? Ya. Lalu, ada orang yang korupsi. Mau tidak koruptor ini tuduh anti-Indonesia? Tidak, sir. Tidak bisa. Orang sekarang, Islam melarang berzina. Nah, orang mencuri. Lalu dia mencuri dan berzina. Lalu datur-datur sedaptar anti-Islam. Ini permatur sekalian. Nah, sangat-sangat tidak benar. Jadi, kalau ada da'i yang mengatakan bahwasannya, saya, walaupun saya laporkan, dia katakan, saya bila bertentangan Pancasila dengan Al-Quran dan hadis, saya ikut Al-Quran dan hadis. Lalu, anti-Pancasila? Tidak. Sebab, seorang mu'min dimanapun, pasti paham bahwa Pancasila tidak beri pahala. Tapi, Islam mengajarkan dalam konteks bernegara, kita wajib menghormati hal-hal yang disakralkan oleh negara. Maka, di Indonesia, kita punya dasar negara Pancasila. Maka, Islam mewajibkan kita untuk menghormati ini. Karena bagian yang tidak terpisahkan dari akidah kaum muslimin, ta'atu walil amri, pada sesuatu yang tidak masyiat kepada Allah. Alhamdulillah. Kalau untuk amati, Pancasila itu rumusan orang Islam itu. Yang buat rumusannya adalah, adalah orang-orang Islam. Di mana bertentangannya Pancasila dengan Islam? Kecuali hanya penafsiran sebagian orang. Ketuhanan yang Maha Esa, coba cari agama di Indonesia ini, yang betul-betul Tuhannya Esa, hanya Islam. Kalau dibahas kena semuanya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba lihat. Bahasa adil tidak ada dalam bahasa manapun. Kecuali dalam bahasa Islam. Anda sudah coba nanya, adil dalam bahasa Minang apa? Adil juga. Adil dalam bahasa Inggris. Adil juga. Tidak ada adil. Jadi adil itu bahasa Islam. Adab juga dari bahasa Arab lagi kan? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini bagi yang anti-Arab, terpaksa dirubah Pancasila menurut dia. Ini anti-Pancasila itu. Yang kurang pas juga katanya tadi. Nah, Persatuan Indonesia, Alhamdulillah, berkat Rahman Allah, ya umat Islam Indonesia, yang selalu menjaga persatuan-persatuan. Dengan berbagai keunikan mereka, warna kulit, bahasa, suku bangsa, bahkan aliran kepemahaman. Sekarang saja kita diadu-adu memang. Ya diadu-adu. Dan kita mau pula diadu sekarang. Itu masalahnya. Luar biasa sebenarnya. Islam itu kaum Muslim. Sudah-sudah kita sebangsa dari kalangan agama lain. Mereka mengatakan mereka pada umumnya merasa terlindungi oleh mayoritas Muslim di negeri ini. Sekarang-sekarang saja orang membuatkan pertentangan itu. Tidak. Ini seulang kembali, Ustaz, ya. Jadi, tadi diadakan, Islam melarang untuk mencuri, berzina, lalu untuk mencuri, berzina, apakah anti-Islam? Tidak. Orang melanggar Pancasila sekarang, apakah anti-Pancasila? Tidak. Anti itu kan keyakinan. Ya. Kalau sudah ada, terdalam dalam diri Antum, mendengar Pancasila, menggigil kebencian, itu Antum anti-Pancasila. Atau, asal ada aturan yang didasarkan pada Pancasila, Antum tolak, karena Pancasila, Antum anti-Pancasila. Tapi kalau suatu saat, Antum harus memilih, ya, memilih antara melanggar hukum dengan tidak. Tidak ada alasan, misalnya. Lalu dengan itu, saya lakukan pelanggaran, bukan karena benci, tapi karena terpaksa melanggar, misalnya, lalu saya terlanggar, apakah otomatis saya anti? Tidak bisa. Bagi saya katakan tadi, orang-orang yang mungkin, apa namanya, melanggar aturan negara, undang-undang salvat lima, melanggar aturan undang-undang negara, peraturan pemerintah, lalu kita katakan, dia anti dengan pemerintah? Tidak bisa. Ini keputusan sangat primatur. Makanya, kalau tergesa-gesa dalam membuat, hanya berdasarkan asumsi saja, ya, bila berjenggot, goblok, nanti Antum, dikira-kira goblok dulu, ketika, sebab ketika Antum jenggot dulu, pinter gitu ya. Allah, Ustaz. Ya. Ketika berjenggot dulu, pinter. Jadi, sebenarnya, akhwani, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, jadi, radikalisme itu, ia bukan tampilan, bukan tampilan, bahkan bukan pelanggaran sekalipun. Ya, karena melanggar suatu hukum, lalu kita radikal, tidak. Karena bisa orang melanggar, karena lalai, atau karena tidak paham, karena tidak mengerti. Nah, makanya harus didudukkan, lalu dijelaskan. Kalau ternyata sudah dijelaskan, masih ngotot dengan itu, pokoknya saya tidak mau terima. Nah, ini mungkin. Tapi orang tersilap, biasa. Dan harus memilih antara iman dengan selainnya, tidak orang-orang akan memilih imannya. Nah, kumislimu namuslima dirahmati Allah. Jadi, tidak bisa dikatakan anti seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, Pancasila itu adalah, dirumuskan oleh, para pondor padas kita, yang retambin adalah, kebanyakan orang, orang Islam. dan bahkan ketika merumuskan, ini, ukaddimah, atau piagam Jakarta, kita siap untuk mengalah, untuk kesatuan dan persatuan bangsa ini. Ya. Mengalah orang Islam. Dan selalu orang Islam yang mengalah. Nah, oleh sebab itu, makanya, orang-orang, atau saudara kita sebangsa, ini yang beragama lain, mereka, mengakui bahwa, orang Islam ini memang baik-baik. Cuma, sebagian orang Islam yang, ada terkait, Islam phobia pula sebagian. Ya, semoga Allah SWT mengampuni, kita dan mereka. Terima kasih.